Bisa mantan Menteri Perdagangan M. Lutfi, Rabu Pagi memenuhi panggilan Kejaksaan Agung. Lutfi diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor, crude palm oil atau CPO, atau bahan baku minyak goreng dan turunannya. Mantan Menteri Perdagangan M. Lutfi tiba di Kejaksaan Agung Rabu Pagi untuk memenuhi panggilan penyidik. Lutfi diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas bahan baku minyak goreng dan turunannya periode 2021-2022. Dalam kasus ini, kerugian negara berdasarkan keputusan kasasi para terdakwa mencapai 6,47 triliun rupiah. Penyidik juga telah memeriksa Menko Perekonomian Erlangga Hartarto pada 24 Juli lalu. Pemeriksaan terhadap Lutfi maupun Erlangga berdasarkan pengembangan perkara tiga tersangka korporasi yang tengah diusut oleh Kejakung.